Ferdi Sambo akhirnya harus menerima putusan vonis hukuman mati dari Hakim Wahyu Imam Santoso. Ferdi Sambo dianggap bersalah dan terbukti menghilangkan nyawa Brigadir J dalam kasus penembakan tersebut. Namun salah satu hal yang masih menjadi misterius hingga vonis hukuman mati sudah dijatuhkan adalah berapa harta kekayaan Ferdi Sambo. Ferdi Sambo sebagai mantan pejabat di suatu lembaga negara seharusnya wajib melaporkan seluruh harta kekayaan pribadinya. Wadah yang mengurusi hal tersebut adalah laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Sayangnya hingga saat ini belum ada informasi pasti mengenai laporan harta kekayaan penyelenggara negara milik Ferdi Sambo. Terhitung hingga saat ini belum ada satupun laporan kekayaan Ferdi Sambo yang dimuat di situs ELKHPN. Didesak tentang laporan LKHPN Ferdi Sambo Pitjuru bicara KPK bidang pencegahan memberikan klarifikasinya. Menurut pihaknya alasan kenapa LKHPN Ferdi Sambo masih belum dipublikasikan dikarenakan ada kelengkapan dokumen yang kurang. KPK dilaporkan sudah menerima laporan harta kekayaan milik Ferdi Sambo sejak tahun 2001 namun kelengkapan dokumen dianggap masih kurang memenuhi syarat. Ada kelengkapan dokumen yang masih harus dilengkapi sehingga sampai hari ini belum dapat dipublikasikan di situs ELHKPN. Ungkap pihak PLT Jurubicara KPK bidang pencegahan IP Mariyati Kuding. KPK mengungkap jika pihaknya masih terus menunggu laporan dokumen yang lain hingga terpenuhi semua syaratnya. Setelah diperbaiki dan dinyatakan lengkap secara administratif akan dipublikasikan melalui situs ELHKPN dan terbuka untuk umum. Ujar IP Mariyati Kuding. KPK memang secara tegas mewajibkan semua pejabat negara tak terkecuali para petinggi Polri wajib melaporkan harta kekayaan mereka secara detil. Masih misterius banyak pihak memprediksi harta kekayaan Ferdi Sambo tidak main-main jumlahnya. Sebelumnya dilaporkan jika Ferdi Sambo terlihat memiliki tumpukan uang dolar yang tersimpan rapi dalam berangkas dan sejumlah koper-koper. Uang tersebut menurut informasi disimpan secara rapi di kediaman Ferdi Sambo JL Bankasi A No. 7 Jakarta Selatan. Meski tak ada taksiran resmi beberapa pihak memprediksi jika tumpukan uang dolar tersebut bernilai hampir menyentuh angka 1 triliun rupiah. Uang tersebut dilaporkan hanyalah sebagian kecil dari kekayaan Ferdi Sambo. Beberapa aset lain dilaporkan dimiliki oleh Ferdi Sambo. Aktaem sama dengan 0.8 S, lebih besar dari seperti deretan mobil super mewah yang terparkir di rumahnya. Sederet mobil berjenis Lexus terparkir rapi di halaman garasi rumah Ferdi Sambo. Lexus sendiri adalah salah satu brand mobil super mewah dengan harga fantastis. Salah satunya adalah mobil Lexus LM yang saat ini dijual di pasaran dengan harga di atas 3 miliar rupiah. Mobil ini bahkan dijual sangat terbatas dengan sistem antrian yang baru akan dikirim kepada pembeli dalam hitungan tahun.